Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada beberapa handphone Xiaomi kita akan coba untuk belajar bagaimana cara mengetahui kodename handphone Xiaomi dan ini penting untuk pemula ketika kita tidak tahu seri dari handphone Xiaomi yang kita hadapi bagaimana cara untuk mengetahui handphone Xiaomi ini serinya apa kita bisa mengetahuinya melalui kodename karena setiap handphone Xiaomi itu memiliki kodename yang berbeda-beda apalagi di tahun 2021 ini sudah banyak sekali varian dan seri dari handphone Xiaomi oke disini kita membutuhkan kabel data kemudian kita akan menuju ke tampilan komputer disini kita akan gunakan minimal adb and fastboot bisa kita install dulu untuk tool ini semacam CMD ya mungkin teman-teman sudah familiar dengan tool yang satu ini kita install dulu next-next saja kemudian create a desktop icon kemudian next dan install kita tunggu otomatis launch saja kalau sudah akan muncul tampilannya seperti ini untuk windrarnya dan folder bisa kita close dulu kita fokus ke cmd minimal adb and fastbootnya kemudian untuk handphone Xiaomi yang akan kita cek tipenya menggunakan kodename kita harus matikan dulu handphonenya jadi kita tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati dan kita akses ke fastboot mode atau kita masukkan ke fastboot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power kalau sudah muncul logo fastbootnya tinggal colokkan saja kabel data ke handphone kita akan cek kodename dari handphone Xiaomi atau Redmi atau Mi yang kita tidak tahu serinya perintah atau komen pertama yang kita ketikkan adalah fastboot spasi the features untuk mengetahui apakah handphone sudah terhubung dan terbaca di PC atau belum ini dia sudah terbaca ya sebagai fastboot mode kemudian kita ketikkan komen atau perintah untuk mengetahui kodenamenya yaitu fastboot spasi getvar spasi product kemudian kita enter maka akan muncul keterangan sebagai berikut productnya adalah LAN l-a-n-d jika kita ketikkan di Google Xiaomi LAN maka akan muncul serinya yaitu Redmi 3S oke sudah ketemu ya satu handphone ini serinya adalah Redmi 3S untuk kodenamenya atau produk namenya adalah LAN oke kita lanjut ke handphone berikutnya namun ada beberapa handphone yang memang tidak bisa dicek produk namenya atau kodenamenya karena memang sudah dimodifikasi sistemnya biasanya sudah diganti kernelnya ataupun sudah di oprex softwarenya seperti yang aku pegang ini adalah Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro kodenamenya adalah Wired software dari handphone ini sudah kita oprex sedemikian rupa sudah kita ganti-ganti kernelnya beberapa kali sehingga kita cek kodenamenya tidak bisa jadi fastboot getvar product kemudian kita enter disini tidak muncul kodenamenya getvar product violet seperti ini bisa terjadi karena handphone ini sudah dimodifikasi softwarenya atau mungkin untuk beberapa handphone seri lama yang sudah terunlock bot loader bawaan pabrik nanti di bagian product name hanya muncul MSM sekian tidak bisa muncul kodenamenya untuk menentukan serinya kita harus hapalan saja ya silahkan cek via e-mail juga bisa di e-mail.info itu pun jika e-mailnya belum diganti dengan e-mail baru biasanya langsung terdeteksi oleh e-mail.info nah ini dia untuk komen fastboot reboot pun pada Redmi Note 5 Wired ini tidak bisa kemungkinan karena softwarenya sudah dimodifikasi tapi untuk handphone Xiaomi yang baru dengan kondisi original bawaan pabrik belum di oprek softwarenya dan terutama masih terkunci bot loadernya belum ter-UBL pasti bisa kita cek kodenamenya seperti handphone Xiaomi yang satu ini tapi ini sudah sub-brand ya sekarang menjadi Redmi Redmi 9 kodenamenya itu Lancelot kita akan coba cek menggunakan fastboot ya masuk dulu ke fastboot mode tekan volume bawah dan power kemudian hubungkan ke komputer untuk Redmi 9 ini kebetulan USB-nya sudah type C jadi kita gunakan converter atau bisa gunakan kabel data type C dan kita ketikkan komennya fastboot spasi gatevar spasi produk kemudian kita enter langsung muncul produk namenya Lancelot jadi cukup mudah ya untuk mengetahui handphone Xiaomi jika kita tidak tahu serinya bisa kita cek menggunakan fastboot dengan komen fastboot spasi gatevar spasi produk untuk Xiaomi yang belum termodifikasi softwarenya biasanya cara ini 100% berhasil terutama Xiaomi seri baru yang belum ter-unlock bot loader atau masih bawaan pabrik masih original untuk Redmi Note 5 ini sudah kita coba berkali-kali mengganti kernelnya jadi kita cek menggunakan fastboot tetap tidak mau juga kita coba sekali lagi ya kita ketikkan lagi komennya fastboot spasi gatevar produk dan ternyata masih violet juga silahkan teman-teman bisa praktekkan metode ini untuk mengetahui seri handphone Xiaomi Redmi Pocophone kemudian seri Mi juga bisa menggunakan metode ini setelah kita mengetahui product name-nya atau kode name-nya baru kita bisa menentukan firmware-nya karena biasanya untuk handphone Xiaomi itu jika kita mendownload firmware fastboot maka nama file firmware-nya didahului dengan kode name atau produk name dari handphone Xiaomi kalau sudah tahu produk name-nya berarti kita sudah bisa pastikan software-nya atau ROM-nya cocok untuk kita flashing-kan untuk kita install-kan pada handphone Xiaomi yang kita akan install ulang atau akan kita flash firmware atau ROM-nya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati